Ini terutama yang leptomening, kita mengetahui bahwa lapisan selaput otak itu ada duramater, aranoid, dengan piamater. Aranoid dengan piamater itu disebut leptomeningitis, yaitu ada suatu inflamasi yang melibuti aranoid dengan piamater. Kemudian ada yang duramater sendiri pakai meningitis, tapi yang untuk meningitis itu adalah paranoid dengan piamater. Dia dibagi atas beberapa tipe, ada yang bakterial, tibi, viral, dan jamur. Juga kita membicarakan eksenkalitis viral, radang pada medula spinalis atau melibnya, melibis, abscess, dan tetanus. Kita mengetahui bahwa kalau kita lihat bahwa susunan syarat pusat berdiri atas otak dengan medula spinalis. Sedangkan pada otak, di situ ada lapisan yang dikatakan meningan, yaitu duramater, aranoid, dengan piamater. Yang dikatakan aranoid, piamater inilah yang disebut dengan leptomeningitis. Sampai sini bisa dimengerti, Asian? Slidenya nampak? Jelas? Nampak, nampak, Sof. Nah, kita bicarakan satu persatu. Apa itu bakterial, apa itu tuberkulus meningitis. Pada yang bakterial meningitis, itu biasanya penyebab yang terjadi karena adanya spontaneous community acquired meningitis, post-traumatic meningitis, ataupun kena tindakan mesatik atau drain. Sedangkan pada tuberkulus meningitis itu, misalnya beri proses TB yang mengalami hematogenus sprit, infeksi di otak, karensim, atau bermeningan. Dan infeksi ini disebabkan oleh suatu bichobacterium tuberculose, atau bakterium asam. Jadi, kita bicarakan satu persatu, kalau pada bakterial, disitu yang paling banyak adalah bisa hemophilus infensa, bisa streptococcus pneumoniae, bisa Neisseria meningitis, dan patologinya tergantung daripada inflamasi yang melibatkan meningitis. Sedangkan pada bakterial meningitis, itu mikobacterium tuberculosis, dari golongan Ordoactinomycicalis, dengan familimicobacteriasis. Itu sifatnya adalah yang spora negatif, mortal negatif, dan berkembang biak lambat. Dia mati dengan kemanasan, dengan sinar utera violet, dan bentuknya itu kalau dilakukan warna Nielsen adalah seperti red snapper. Etiologinya tergantung daripada umur. Kalau umur 0-2 bulan, yang paling banyak adalah streptococcus. Kalau anak-anak, streptococcus pneumoniae, dewasa muda, Neisseria meningitis. Kalau enggak, di atas 20 tahun adalah streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, streptococcus, dan staphylococcus. Jadi, secara klinik, dia bisa melibatkan hati-lati dengan perempuan, tetapi yang umur yang perlu diperhatikan adalah umur 6 bulan sampai 1 tahun, atau anak di bawah 15 tahun, dan pasien-pasien umur 60 ataupun yang lebih tuanya. Itu gejalanya seperti gejala meningitis, teriasnya ada demam, ada pesanara menurun, dan ada kaku kudu. Kalau dia bakterial hasil lumbal fungsinya, kalau kita lakukan lumbal fungsi, bisa kalian lihat nanti ada namanya warnanya kerut, neutrophil lebih dominan atau PMN, ya itulah yang dikatakan dengan preocytosis, kemudian ada low glucose level di bawah 40 mg, dan elevatif protein konsentrasi, biasanya di di atas 150 mg, itulah yang disebut dengan santofomia. Dan empirik antimicrobial terapi itu, misalnya kita berikan antimikroba, misalnya ampisilin, itu ampisilin itu lebih dominan untuk neonatus, atau sepotaksim, atau sepipim. Sedangkan infan itu sepriakson, kalau 15-50 tahun sepriakson, kalau dia imunokompromis, itu sepazidim dengan ampisilin, posoperasi daripada nirosepiri itu sepazidim dengan ampisilin. Nah ini kalau kalian nanti belajar di, apa namanya, di neurologi, apa yang dikatakan kakupudu, bagaimana periksaannya, bubidzinski 1, kernik sign, bubidzinski 2, itu nanti dipelajari pada topik nanti, tanda-tanda raksan meningial. Kemudian dari lumbar puncture, posisinya bagaimana, seperti inilah posisinya, dia tidur, dagunya hampir menyentuh daripada lundun. Pada bakere meningitis, karena PMN yang lebih dominan, itu biasanya WB self-countnya itu adalah lebih dari 2.000. Glukosanya di bawah 40, proteinnya di atas 200, dan kalau kita lihat, dari neuroimaging yang akan dilakukan, harus hati-hati pada usia 60 tahun. Kenapa usia 60 tahun itu biasanya, kondisi yang perlu diperhatikan. Atau adanya depresi daripada gangguan kesadaran, ada papil edema, atau pasien-pasien dengan imun yang kompromis. Kemudian treatmentnya, tadi lah ya, kita bilang tadi, antibiotiknya yang lebih dominan kemana umurnya, kalau dia, misalnya kita ambil 18-50 tahun, generasi ketiga, si kalusporin dengan apisilin. Untuk mencegah perlengketan, atau ventriculitis, itu diberikan adalah dexamethasone, 0,15 mg per kilo, secara intravena, per 6 jam, selama 2-4 hari. Sedangkan pada dewasa, 10 mg per 6 jam, dibagi 4 hari. Komplikasi daripada bacterial meningitis itu, ada cerebral abscess, ada MPMA subdural, ada konfursi, ada shock septic, ada cerebral edema, ada infakseretri, ada herniasi. Sedangkan sequelinya, mental retardasi, ada hidrosefalus, ada konfursi, ada parise, ada deepness, dan ada blind, atau ketutaan. Jadi, yang kita pelajar ini, Adinda semua, adalah topik-topik yang kalian mesti mengetahuinya. Karena, kalau kita lihat, ini yang termasuk 3A dan 3B, yang kalian harus mengerti, dan menangani. Setidaknya, kalian tahulah, apa komplikasi yang ditakuti, dan bagaimana pemberian, kebatan-kebatannya. Oke, selesai mengenai topik, meningitis bakterial, kita masuk hidrosefalus, itu suatu akumulasi cairan, yang berlebihan, di rongga intrakranial, dibagi dua, ada yang tipe obstruktif, dan ada yang tipe communicating. Pada yang etiologinya, bisa kena sirempal malformasi, kena peningkatan daripada cairan CSF, obstruksi dari sirkulasi, kena ada tumor, obstruksi dari ventricle ketigaan, misalnya ada tumor, atau parasitic case, atau tekan pada ventricle ketiga, kemudian oleh kena kongenital stenosis, obstruksi daripada ventricle keempat, oleh kena tumor, oklusi daripada foramina, daripada Lusca dan Magendhi, misalnya akibat CPA, cerebellocontent angel tumor, dan misalnya impair circulation daripada CSF, pengurangan dari absosdi CSF, dan kompensasi daripada cerebra atropi, misalnya dijumpai hidrocephalus X4U. Kalau kita membicarakan tentang hidrocephalus, adik-adik sekalian harus tahu gimana pembentukan daripada cairan otak itu. Cairan otak itu adalah sekitar totalnya 150 militer. Kalau dia per jam itu adalah sekitar 21 militer per jam, atau 500 militer per hari. Dia dibentuk melalui poramen intraventriculer, atau poramen mondro. Ini poramen intraventriculer, melewati ventricle ketiga, kemudian masuk ke ventricle keempat, akwaduk silvii, kemudian ke poramen Lusca, menuju ke cisterna, daripada cerebro medular, atau cisterna makna, dan memasuki rongga sumber tanah lain. Nah, ini sign and symptom-nya. Kalau pada anak-anak, ini sangat sukar. Kenapa? Karena dia nanti ada fontanelanya yang menggelembung atau membesar, iritabilitas, atau endotment daripada vena-vena di tulang terkora. Kalau pada dewasa atau endotment, itu misalnya dengan jadi kepala, adanya nausea, ada pomiting, ataupun ada papil edema. Treatment-nya dilakukan pemasangan tindakan namanya ventriculum peritoneal santing. Adanya hubungan atau aliran dari ventriculum di alirkan ke peritoneum. Nah, sekarang kita masuk mengenai TBC. TBC meningitis itu dibagi atas staging-nya. Ada stage 1, itu biasanya non-specific, sign and symptom. Biasanya demam, headache, irritable, optimalizer. Stage 2, intermediate, minimal irritation. Stage 3, misalnya, abnormal movement. Atau misalnya, konkursi, stupor, atau koma. Nah, TBC ini bukan hanya diinterakannya. Di spinal pun ada. Ini yang kita bicarakan. Pada besok, yang dikatakan dengan David disease, atau Fox disease. Nah, yang paling sering dipakai ini adalah sistem scoring. dengan sensitivitas itu 99 persen. Dan untuk yang HIV itu belum diujikan di sini. Dikatakan kalau umur di atas 36 ke positif 2. Blood weight cell count-nya itu di atas 15.000 ke positif 4. Duration of illness-nya itu minus 5 kalau di atas 6. Kalau CSF total weight cell count-nya itu positif 3. kalau CSF total weight cell count-nya itu kalau CSF total weight cell count-nya itu persentase netrophil ini di atas 75.000 itu adalah positif 4. Kalau dia di atas 4, itu sudah pasti kemudian ada lagi tweeters. tweeters itu menyatakan definite probable. Kalau dia definite, misalnya, kejala klinis daripada meningit sendiri. Ada gambaran LCSF normal. Ada BTA yang positif. Atau yang probable, kejala klinis meningitis, gambaran LCSF normal. Tapi curiga kita, TB paru aktif. Jadi belum sah benar ini gangguan koraks yang ada TB. Atau didapatkan BTA pada simple light. Itulah pada kriteria-kriteria. Sedangkan possible, ini dia, kejala klinis meningitis, gambaran LCSF normal, adanya relatif BTA TB, predominant monopular di LCS, lama sakit itu lebih kurang 5 hari. Kemudian ada rasio glukosa darah, LCS dengan darah di bawah 0,5. Adanya penurunan kesadaran, warna LCS-nya itu kuning, dan didapatkan defisit neurodivis pokal. Sedangkan Tuan Ogawa, ini seorang alibadah di Jepang, dia membagi definite dengan probable. Bila kultur positif definit, atopsi positif atau keduanya, probable to licor prostitosis. Lebih dari 5 mm, kultur bakteri dan jamur, dan positif, salah satunya tes keberkulat positif, TB di luar SSP, glukosa licor 240, lukosa licor di atas 60 mg per deciliter. Ini grade-nya ini, biasanya dipakai, kalau keadaan yang sadar penuh, tanpa defisit neurodivis pokal, itu grade 1. Kalau grade 2, terutama 2A, GCS 15 dengan defisit neurodivis pokal. Grade 2B, GCS 10-14 dengan atur tanpa defisit. Dan grade 3, GCS 15-10 dengan atur tanpa defisit neurodivis pokal. Makin tinggi grade, itu makin jelek daripada monosanya. Differential diagnosanya bisa viral encefalitis, partial treated daripada biogenik meningitis, bungal, ataupun BW di tempat yang lain. Dianosa prosedur, kita melakukan LP. Yang lagu wajib daripada lombol fungsi pada meningitis ini adalah gangguan lombol fungsi. Itulah wajibnya. Kita mengetahui apakah ini bakteri, apakah ini merupakan TB, apakah ini merupakan viral, apakah ini merupakan susu jamur. Jadi kalau dia mononuklear, lebih tinggi dan di bawah 500, itu TB meningitis. Kalau glukosanya mutrit, itu adalah meningitis TB. Proteinnya meningkat. Kemudian juga nanti bisa lihat dari gambar MRI, melihat daripada basal system, yaitu untuk melihat apakah ada basal meningitis. Itu ditandanya ada suatu infak. Jadi bukan kita duga ini merupakan stroke, tapi di sini pernah adanya suatu proses pasculitis. Di sini ada suatu infak, yang kemungkinan proses pasculitis, yang lama-lama nanti bisa ada jumpa dengan suatu hidroset halus. Jadi pengobatan daripada meningitis bakteri itu, biasanya kita memakai dua bulan pertama, kita memakai yaitu rifampisin, DNA, pirazinamid, serta etrambutol, kemudian tujuh bulan berikutnya DNA dengan rifampisin. Kemudian ditambahkan piridoxin 52 niliglar per hari. Untuk mencegah terjadinya suatu proses spinal aranoiditis atau arteritis, itu kita menggunakan corticosteroid. Kalau dia ada kejang, diberikan antikonkusan, ataupun diberikan nalbentilu, geryl, santik. Di sini, kalau Anda lihat dari slide ini, kita memengetahui obat-obat TB mana yang penetrasinya sangat baik daripada blood brain barrier. Ternyata kalau isoniazid, rifampisin, pirazinamid, proteonamid, yang sikloserid, itu good penetrasi. Tapi kalau hanya melibatkan peninia inflamasi ke tanam isi. Tapi yang jelek adalah pas dengan tetamper. pronosanya mortalitas 10-20 persen. Kalau dia viral, ini di sini yang paling banyak adalah herpesiflex, ditandai dengan LP, selnya di bawah 500, glukosa atau protein yang normal atau sedikit meningkat. Dan hasil MRI diupai predominant, temporal loop atau insular dengan gangguan pada basal ganglia. terutama pada japanis engevalutis. Untuk yang meningitis viral, itu kita berikan antiviral seperti asiklovir, 10 mg per kilogram berabadan di bagi 8 jam selama 10 sampai 15 hari atau diberikan antikonkulsa dan diberikan terapi untuk peningkatan daripada ICP-nya. Kalau yang jamur, itu biasanya yang paling banyak kripto. makanya nanti ada meningitis script atau kokus. Sama simptomnya dan diberikan itu ampoterisin 0,7 sampai 1 mg atau glukonazol 800-1.200 mg per hari per oral selama 2 minggu. Biasanya dari cairan CSF ada white blood sol 50-10 ribu glukosanya normal. Berbeda dengan yang tadi viral. Kemudian proteinnya meningkat dan dikirp kriptopokal antigen. ada lagi yang disebut dengan akut transpersonalitis. Ini gangguan pada mielum bilateral dengan penyebabnya adalah cinamet kalau cara mengingatkan saya. Yaitu C-nya kongenital, I-nya infection, neoplastik, autoimun, multiple sclerosis, degeneratif. Biasanya ada akut paraplegi atau konti plegi, retensi urin, dan gangguan sensorik. Kemudian viral encefalitis, ini ditandai dengan demam, kemudian pesadaran menurun, disertai adanya kejang, itu umumnya disebabkan oleh herpes simplex, dan 2 per 3 kasus melibatkan pada umur-umur 40 tahun. Etiologinya viral infection itu selain herpes juga ada Eastern Aquion, ada Venezuela Sinlui, ada Japanese B, ada Russian Thickborn, dan ada juga RPS. Sedangkan herpes simplex tipe 1 itu biasanya mengenai pada dewasa, sedangkan herpes simplex tipe 2 itu pada antinatus. Jadi diberikan antimikrobial itu kalau diaciclopir herpes simplex itu 10 mg per kilogram, kalau carizola zoster juga aciclopir, Epstein-Barr virus aciclopir, sitomegalovirus itu diberikan dan aciclopir dan post-carnet. Ini nanti bisa baca satu per satu. Nah, ini brain abscess, yaitu adanya vokal intraserebral infeksi yang melibatkan proses di otak yang disebut areanya cerebritis terutama pada daerah yang ada vaskularisasinya. Di mana ada vaskularisasi, di mana oksigen ada, di situ terbentuk pus. Itulah dia dikatakan brain abscess. Atau penumpukan materi biogenik yang terlokalisir di dalam atau di antara parintip otak dengan etiologi bermacam-macam. Misalnya meliputi bakteri yang paling sering, ada jamur dan ada parasit. Ada lagi yang multiple brain abscess. Ini paling sering misalnya kongenital heart disease, lung abscess, MPMA, bronchietasis, bacterial endocarditis, atau status yang menimbulkan imunopromise. Bagaimana mekanisme kuman masuk itu? Bisa perlu asam langsung dari kontak fokus infeksi sekitar 25 sampai 50% hematogen sekitar 30% post-traumacapitis dan juga ada suatu proses kriptogenik sekitar 30% Sampai sini ada yang mau ditanyakan karena ini mau akhir-akhir Jadi ada empat tahapan proses efeksi ijin bertanya Prof apakah ada mekanisme dari blood cranberry untuk mencegah kumahnya masuk? Terima kasih. Tide Janssen atau blood cranberry cukup semi-permeable dan tidak mudah semua bakteri semua jamur semua vira itu masuk dia dikatakan semi-permeable jadi begitu masuk yang tak sesuai dihalanginya jadi kalau dikatakan bisa itu tembus apabila rusak Tide Janssen Tide Janssen itu ikatannya seperti begini seperti anyaman tika mengerti Agustina jadi kalau dikatakan apakah mekanisme Tide Janssen itu bisa timbul kerusakan bisa tapi apabila salah satunya terjadi imunokompromis kemudian atau dayatan tubuh turun akibat proses misalnya imunokompromis DM atau misalnya juga karena infeksinya sudah makin kronis itu bisa menimbulkan perusahaan dari Tide Janssen sudah jelas Agustina jadi ada empat tahapan proses evolusi ada cerebritis awal hari pertama hari ketiga berupa ada infeksi cerebris ada terisi sel sel radang edema substansia alba kemudian cerebritis selanjut hari ke-4 hari ke-9 ada jaringan pusat nekrotik fibroblast kemudian hari ke-10 hari ke-13 kebetulan kapsul awal dan hari ke-14 dijumpai kapsul yang matang yang mengelilingi daerah berisi debris atau sel PNN ini tolong dihafal ada cerebritis awal itu hari ke-apa pemutukan kapsul awal hari ke-apa adida adida sekalian harus mengingat tahapan-tahapan dari akses otak ini atau nanah di otak ini jadi kalau kita lihat gambarannya seperti ring bulat di dalamnya hitam di luarnya ada sedikit batas putih inilah yang disebut dengan ring enhancement kalau kita lihat bahwa pada ring enhancement ini tinggal selain brain abscess nanti ada lagi pada cerebral toxo plasmosis biasanya brain abscess itu solitar kalau dia cerebral toxo itu dia multiple apa pejala klinisnya ada demam kalau proses infeksi ada demam sufebris ada nyeri kepala yang kronis progresif mual muntah penurunan kesadaran ada papil edema kemudian yang cerebritis vokal itu ada kejang-kejang perubahan status mental defisit neurologis vokal motorik sensorik dan gangguan daripada nervi kranialis tata laksana diberikan antibiotika antibiotika apa yang terbaik biasanya kalau di ademali kita masih secneason kemudian drainase atau XCC kemudian kita atasi edema cerebris bisa dibuktikan di sini 10 mg misalnya bagi per 8 jam pengobatan infeksi primer lokal indikasi operasinya apabila lesi diameter di atas 2 cm terdapat efek masa yang signifikan kresi dekat ventricle kondisi neurologis yang memburuk setelah terapi 2 minggu abses besar setelah terapi 4 minggu ukuran abses tidak mengecil tentu kita sebagai klinisi sebagai dokter adida nanti sebentar lagi akan jadi dokter itu akan melihat kapan kita perlu rujuk operasi dan kapan kita tidak perlu rujuk kalau hanya dia abses tunggal ukuran 52 cm tidak perlu rujuk mengenai saran kita pertimbangkan saja dengan pemberian antibiotika atau abses multiple atau lokasi yang sulit jangkau itu kita obati atau keadaan-keadaan kritis misalnya sudah ada herniasis consilar atau herniasis atau absesnya ruptur kecah masuk ke dalam ketulang ventricle atau ke ruang suara ini antibiotika yang kita jumpai berdasarkan era predileksi kalau pada gigi apa pada post-operatif infeksi apa pada telinga sampai masloid atau sinus apa dan pada paru-paru apa ini tolong dihafal misalnya pada gigi itu metron dengan anaerobis streptococci kalau post-operatif itu staphylococci dengan cepipip kalau pada telinga atau mastoid itu diberikan metronidazole kalau pada paru itu diberikan metronidazole ataupun cepipip atau meropenem jadi yang hal-hal yang sekian adidas dia harus mengingat dimana predileksi daripada pusat timbulnya satu brain abscess tadi yang terakhir tetanus atau bakteria toksin adalah suatu toxic infection yang disebabkan oleh anaerob daripada clostridia tetani dimana dia memproduksi eksotoksin yang disebut tetanus pasmin dengan tetanolisin pada tetanus pasmin itu teripotent untuk neurotoksin bisa menimbulkan penyakit sedangkan tetanolisin ini masih tidak dikenal aktifitas patogenesia kita mengetahui tetanus ini sering ditemukan di perladangan atau pada daerah-daerah lingkungan yang kotor atau daerah-daerah pada dimana ada jepai pupuk kandang nah itulah toksin tadi itulah akibat buka tadi timbul menimbulkan retrograde ke sistem sarafnya sehingga menimbulkan yang dikatakan lock joe mulut terkunci ada opistotonus sakit kepala malah nanti kalau kita lihat tangannya ekstensi dan teksi jadi gambarannya nanti kalau kita lihat seperti gini melengkung ada trispose etiologinya dikatakan ada dua bentuk ada bentuk vegetatif bentuk basilgram positif yang obligat unerror ukuran 0,5 sampai 1,57 mikrometer dikali 2,1 sampai 18,1 mikrometer ada yang bentuk spora atau bentuk square tahan terhadap panas resisten terhadap berbagai desinfektan dan hidup bertahan dan spora itu saat bersentuhan dengan luka jadi ada luka lupa dia menutup disitu ada pupuk kandang timbul potensial redox yang menurun disinilah bekerja eksotomsin itu salah satunya tetanospasmin 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 yang timbul itu menimbulkan retogrid ke akson terminal motor neuron kemudian akibatnya eksitasi firing rate pasien itu mengalami kenjang rangsang akhirnya glukade daripada motor neuron junction mengingibisi pelepasan acetylcholine presinaptik yang akhirnya bisa menimbulkan paralisis jadi kalau kita lihat di mikrobiologi prostitut tetan itu seperti jarum pentul jadi kalau emak-emak kita atau yang perempuan bisa pakai apa namanya pakai jilbab kanan-kanan pakai jarum pentul ya ini dia itulah gambaran daripada prostitut tetan dia suatu unerog positif non-capsulated berbentuk spora ditemukan di daerah perladangan daerah yang berhubungan kotor itulah dia pada tetanus biasanya pada tetanus itu akibat adanya suatu inhibitory transkiter itu menghambat lepasan daripada gaba dan glisin tadi timbulah kejang rangsang tadi makanya dikatakan inhibitory transmitter release block jadi fokus-fokusnya adanya suatu luka yang terbuka adanya luka yang lama dan abses kemudian terbentuk eksposur dari via intravena atau pada neonatus juga misalnya dari otitis media luka bakar intranasal foreign body misalnya dari corneal abrasion atau dental atau surgical procedure nah inilah yang bisa menimbulkan fokus infeksi daripada tetanus hati-hati bagi orang yang memakai kontak lens bisa menimbulkan corneal abrasi masa inkubasinya adalah 8 hari 3-21 hari dan periode offensive-nya 1-7 hari dan di sini tergantung kepada 4 klasifikasinya ada yang generalize tetanus atau tetanus umum ada yang localized tetanus tetanus lokal ada yang cepalic tetanus tetanus cepalic dan ada yang dikatakan tetanus denatur nah apa saja tanda-tanda dari tetanus umum atau generalisata itu adanya suatu trismus dimana mulutnya terkunci apabila kita masukkan sepatel itu tidak masuk atau kita masukkan jari malah seperempat jari itu tidak bisa masuk itulah saking mulutnya itu terkunci kemudian kaku lehernya ada optis tetanus kepupuan dada dan perut fleksi abduksi lengan ekstensi tumpai dan adanya kerjang umum ini terjadi kenarang sangat ringan seperti adanya sinar suara sentuhan dengan kesadaran yang baik jadi pada orang tetanus general wisata ini kita harus hati-hati begitu ada suara yang gemrisik air atau pulpen aja jatuh dia akan menimbulkan kerja makanya orang-orang tetanus itu harus ditempatkan di daerah yang gelap yang tidak ribu tidak ada cahaya yang telap kerip karena dia akan menimbulkan kerja raksa tadi sedangkan tetanus lokal itu bentuk paling ringan misalnya pada kuku jadi kalau adinda-adinda sekalian mau potong kuku jangan terangku pendek karena nanti akan menimbulkan kelainan di situ berupa timbulnya spora dan makin lama makin luka itu bisa menimbulkan tetanus lokal kalau sefalik itu melibatkan epikranialis atau otitis media tetanus miniaturum ini misalnya pada pemotongan tali pusat atau yang disebut the disease of the second day kejalanan tujuh hari akibat pemotongan tali pusat lama-lama kejang dan setelah tujuh hari pronosanya akan geleng jadi ini kalau kita lihat gambaran kepala sama kaki bisa kita pegang karena kekakuan daripada otot leher otot dada otot kerum dan pada neonatal tetanus kita lihat bulutnya dan risus sardonikus ini dia bentuknya kaku daripada mukanya dan mulutnya itu kita lihat kas sekali kemudian otis totonus jadi otis totonus itu dia melengkung dan kita lihat bahwa tangan itu ekstensi dan flexi kemudian grade-grade daripada tetanus itu ada yang lock jaw atau isolated spasm ada patel jaw kriteria satu kemudian kriteria dua itu spasma kriteria tiga masa inkubasi kurang dari tujuh hari kriteria empat period of onset kurang dari 48 jam kriteria lima adalah peningkatan temperatur dengan grade-nya satu kasus ringan menjumpai satu kriteria atau satu atau dua dengan tidak ada kematian kasus sedang kasus berat kasus sangat berat dan ada satu grade-5 ini yang sudah di ICU ya calculated mortality-nya misalnya ada gangguan dalam hal apa namanya corporal dan akhirnya atau tetanus yang turun pada pemotongan kalipusat ataupun misalnya lukanya yang semakin tidak bersih itu pada grade-5 ini yang tadi saya bilang tes spatula tadi teribatkan pada mulutnya kita masukkan spatula yang seperti dari kayu bukan yang dari apa namanya bukan dari plastik nah ini diagnosa bandingnya tinggal baca ada plastik ini penata laksananya perlu rawatan ICU biasanya ini perawatan ICU ini agak sedikit gelap mencegah kejang rangsang menghindari stimulasi yang berlebihan kita lakukan pengobatan kejang biasa diberikan benzodiazepine 500 mg per hari pada tetanus minaturum 15-40 mg per kilo per hari kalau tidak ada biasanya kita gunakan diazepam 0,1 mg per kilo intravena selama 4 jam dewasa 500 mg per hari atau diberikan kalau di ICU midazolam itu dipakai 0,1 mg per kilo perambaran IP atau IM selama 4 jam asarnya luka tadi atau port de antri kita harus bersihkan eksisi lukanya gangrennya kalau perlu amputasi kalau misalnya melibatkan nanah yang tidak baik-baik gangren sampai menimbulkan warna yang berubah serta apa namanya hitam dulu nah itu diakutasi dilakukan debridema kemudian komplikasi yang timbul ada komplikasi pengapasan kardiopaskular autonom dan komplikasi sistetik lainnya nah pada ginjal itu ada high output renal failure gastrointestinal bisa terjadi ilius diari penarahan kemudian lain-lain misalnya berat badan menurun tromboemboli sepsis imunisasi yang diberikan adalah imunisasi aktif profilaksis tetanus hoxoid imunisasi untuk ibu hamil tadi kemudian pasca trauma itu dipergunakan HTIG human tetanus immunoglobulin ini ada tata caranya kapan dikatakan buka bersih dan kapan dilakukan untuk buka yang apa namanya booster harus dilakukan booster tinggal kita baca kapan diberikan tetanus vaksin atau diberikan tetanus immunoglobulin kalau misalnya tosternya bagaimana terakhir pronostik skor ini kita melihat dari masa inkubasi dari ekstensi dari portal paroksismal rektal temperature dan denyut nadinya ini nanti dinilai ini oleh Tuan Galayus saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini karena kuliahnya dari pagi sampai siang tadi pagi yang untuk A itu radang 1 dan radang 2 ini pada B ini jam 2 sampai jam 3 ini untuk yang radang 1 ada pertanyaan sampai sini silahkan masih ada waktu ada yang mau bertanya kalau tidak kalau tidak ada saya akhiri kuliah hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati